Tanyaan berikutnya Pak Daud, kapan mulai masa kesukaran besar Pak, kira-kiranya Pak, dan masa tribulasi? Saya jawab dengan pasti, tanya Tuhan sendiri Yang jelas sampai 2026-2027 belum masuk masa Tidak Oke, 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 oke Ya, ini lah, ini lah Mungkin Sofi, ada pertanyaan lagi Sofi, dari teman-teman atau dari teman-teman yang ikut Zoom Mungkin bisa langsung bertanya atau Orang Indonesia tinggal di AUSI, apa yang harus dilakukan? Harus kembali ke Indonesia, Pak? Oh, iya ini Pak, ini pertanyaan cukup penting Pak Pak, mau tanya, gimana dengan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus kembali ke Indonesia? Pokoknya yang tinggal di Amerika Tinggal di Australia Tinggal di Malaysia Aman-aman aja Oke Kecuali tinggal di Ukraine Mungsi Mungsi Kalau Jepang gimana? Aman-aman Iya Australia aman Ada lagi banyak sih Apakah ada kemungkinan tahun 2023 Harga bensin semakin naik dan apakah akan ada penyakit ganas lagi? Mungkin yang dimaksud apakah akan separah yang Jelta kemarin gitu Yang jelas tahun depan itu kita semua akan kembali hidup normal Jadi tahun depan kita semua akan kembali hidup normal Kedua, ekonomi bergerak karena ada bill price Ketiga, inflasi tetap 5 tahun 2022 sampai 2027 5 tahun inflasi Jadi Dalam kondisi seperti ini Tidak usah terlalu takut atau parno Karena yang terpengaruh resesi itu hanya kota-kota besar Itu tadi kita sebutkan Jakarta Kedua Surabaya Kalau cerebon aman-aman aja Nanti kita doa Bukan hanya minyak yang keluar Tapi emas sama dolar Amin 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 Bila puluh berlian sekalian Ini ada pertanyaan lagi Pak Ini ruko saya Dulu dibangun tahun 93 Tapi sebelum cor lantai 2 Diselipin, dimasukin paku emas Dan memotong kepala kambing hitam Dan ditanam di lantai 1 Apakah berarti sampai sekarang mungkin masih ada kutuk? Ini gak jelas pertanyaan Apakah dia sudah berusaha untuk mendoakan atau enggak Tapi dia nanya Masih ada kutuk enggak gitu di ruko itu Itu harus saya lihat dulu itu Iya Harus dilihat ya Gak bisa kalau cuma nanya begini ya Tapi memang mungkin Pak bisa kasih lihat Cara melepaskannya Doanya ada tertentu Pak Untuk cara untuk bisa melepaskan kutuk dari tempat itu Bisa Darah Yesus itu Kedua Dikasih minyak urapan dari taman Tuhan Dikasih minyak urapan dari taman Tuhan Masih ada kesempatan Pak Untuk membuka bisnis baru di tahun depan Bukan buka cabang Tapi membuka bisnis baru Dan juga teman saya juga Tadi masih ada ya Cansnya ya Bisa Semua tetap ada peluang Dulu dalam situasi sulit Iya Tanya Tuhan ya Pak Bukanya apa gitu yang penting ya Pak Iya penting itu Nah ini juga pertanyaan nyambung nih Pak Kalau peluang usahanya Perputaran tokonya Boleh nggak dari rokok Pak Jual rokok Balan-balan itu loh Pak Bagaimana Jadi dagangnya dagang rokok Pak Karena kan kalau perputaran rokok Katanya cepat Pak Itu berdosa tidak Wah saya nggak bisa menjawab itu Jadi harus tanya Tuhan sendiri Ya amin amin Pak Nggak bisa menjawab saya Jadi ibaratnya boleh nggak dagang ketembakau Kan selesai ngomong Iya Pak ini Tanya masing-masing ke Tuhan ya Iya Lalu Pak ini ada yang tanya Kalau pekerjaan kami di bidang media Atau entertainment Apakah itu mungkin Oh gitu ya Pak ya Atau bioskop Atau itu Itu apakah aman Tahun-tahun ke depan Bagaimana Kalau usahanya di bidang entertainment Entertainment Atau media Mungkin fotografi Mungkin EO Wedding gitu Pak Even organizer Yang model-model Kayak buat dunia hiburan gitu Itu masih oke nggak Untuk di tahun-tahun mendatang ini Sekarang tuh dunia hiburan Kalah sama YouTube Oke Tapi yang jelas Nggak usah khawatir ya Penting itu Berserah sama Tuhan Saya pemeliharaan Tuhan Karena apa Kondisi seperti ini kan Selama dua tahun lagi Nah selama dua tahun itu Gimana Ingat Sudah waktunya kita ini Duduk diam Di bawah kaki Tuhan Dan kembali Ke alam Artinya apa Bercocok tanam Bekebun Berternak Itu Tapi semua Perputaran Bisnis nanti Tahun depan Mulai bergerak Karena ada Pilpres Kenapa Perputaran Bergerak Ekonomi Ingat Baju Kampanye Atribut Nah itu Ekonomi Bergerak Sekalipun Inflasi Inflasi Boleh Asalkan Ekonomi Bergerak Itu yang penting Oke Terus ada juga Yang bertanya Satu lagi Dia itu Misalnya Backgroundnya Kerja kantoran Atau bukan kerja lapangan Gitu Tapi Melihat Peluangnya kan Harus yang bekerja Pertanian Peternakan Berkebun Nah Apa yang Sebaiknya dilakukan Apakah invest Join Dengan orang Untuk Menanam Atau dia tetap Melakukan Tugasnya Di kantor Pekerjaannya Di kantor Seperti biasa Untuk tahun-tahun Mendatang Pokoknya Gini ya Apa yang ada Dipertahankan Dan nomor Satu Tanya Tanya Kalau investasi Pokoknya Real Harus nyata Bukan yang non Real Intinya itu Karena Tahun depan Akan banyak Bisnis Non Real Berjatuhan Jadi Real Aja Ini Tidak usah Khawatir Oke Ini ada Pertanyaan lagi Pak Sehubungan Dengan gagal Ginjal Akut Apakah Menurut Pak Daud Apakah itu Dari virus Ataukah Dari apa Atau Emang Benar Dari obat Yang ditutup Saat-saat ini Kok Curiganya Kok Bukan dari obat Pelarut yang Mengandung EG Dan DEG Menurut Menerawangan Pak Daud Apa ini Pak Dan melindungi Supaya melindungi Supaya anak-anak Tidak terkena Itu gimana Pak Semua obat Itu kan Ada Efek samping Ya Ya obat Kimia Nah Nanti bukan virus Ya Pak Ya itu ya Pak Obat ya Jadi itu Kayak Woman error Aja Jadi Kadang Ada yang mau Cari murah Cari apa Kan gitu Betul Ya Kalau Saya itu Kalau Yang jelas Kembali ke alam Aja Kalau misalnya Ini ya Batu Oke Minum apa Kita gunakan Jeruk Lemon Kan gitu Ingat ya Influ Influenza Itu Tidak ada obatnya Hanya imun Jadi Daitan tubuh Betul Penting Banyak istirahat Betul Caran saya itu Kalau ingin Cepat Sehat Ya Pak Vitamin D Ya asli alam Dede Berjemur matahari Nah Kedua Vitamin A B C Dari mana Dari buah-buah Itu hanya bagus Jadi intinya itu Kalau kondisi-kondisi Seperti virus Saya seperti ini Lebih baik Kita Hidup Natural Alami aja Gimana Pak Luki Ya setuju Pak Setuju Dengan obat-obat Tradisional Maksudnya Obat-obat yang Murni-murni Saja ya Pak Ya Saya aja Setiap hari kan Minum Wedangan Ya Kayu secang Kayu secang Setelah itu Apa itu Jai Munir Nah setelah itu Bunga Rosela Dan cengkeh Itu aja Tiap hari Nah Intinya Masih kembali Ke alam semualah Apakah IHSG Bakalan parah Seperti Maret Tahun 2020 Yang sampai Menyentuh Tiga ribuan Belum mendapat Tertunjuk saya Ya Amin Orang yang takut Mati Cepat mati Betul Pak Hidup itu Dinikmati Pada alurnya Aja Nikmati Aja Oke Ya Satu pertanyaan Terakhir Bagaimana Yang presiden Bagaimana Pak Untuk pemimpin Atau presiden Setelah Pak Jokowi Pokoknya Presiden Atau wakilnya Salah satunya Harus ada militer Capresnya militer Atau Cawapresnya militer Intinya itu Kenapa Diperlukan Figur militer Karena Saat ini Kondisi Dunia Geostrategis Geopolitik Kondisi kan Ada perang Makanya Harus ada Strategi Nah Seperti ini Putin Rusia Itu Intelligent Strategi Ukraine Presidennya Adalah Penyanyi Pelawak Kan gitu Apa yang terjadi Putin Abok lalat Yang kena Gajah Gajah Kan gitu Si Putin Itu kan Abok lalat Yang kena Gajah Gajah Kan gitu Karena dia Strategi militer Nah Si Ukraine Presidennya Menyanyi Pelawak Tidak mengerti Strategi Nah Jadi Lebih baik Gimana Capres Atau Cawapresnya Untuk Indonesia Tetap Harus ada Dari Militer Dan Militernya Pun Adalah Angkatan Darat Karena Menguasai Teritorial Intinya Itu aja Entah Capresnya Itu Militer Atau Cawapresnya Militer Oke Salah satunya Harus ada Kombinasi Itu Sipil Dan Militer Atau Militer Dan Sipil Itu Pendapat Cawapresnya